hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ya pada anak-anak kami yang baru bergabung ya diharapkan untuk membuka videonya Oh ya diharapkan kepada anak-anak kami yang baru bergabung diharapkan untuk membuka videonya Hai Oke Untuk anak diri kami Kelas 10 Kelas 11 Kelas 11 Yang baru bergabung Diharapkan Untuk Membuka Videonya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ujian prakteknya, untuk ujian praktek hari ini, itu ada Ustadz Kasih 4 soal. Nah, 4 soal ini dikerjakan dan dikumpulkan ke WA Ustadz paling lama pukul 6 sore. Nah, untuk ujian prakteknya, untuk ujian praktek pas kimia kelas 11, itu ada 4 soal. Ini ada soal-soal, 4 soal. Nah, ini dikerjakan dan dikumpulkan ke WA Ustadz yang nanti akan dibagikan ke grup. Nah, itu paling lama jam 6 sore. Nah, jangan lupa dituliskan namanya, mata pelajaran dan juga kelas. Nah, jadi penilaiannya dia ada 3 kategori ya. Yang pertama, ketepatan soal dengan jawaban. Jadi, apa yang ditanya, itu yang dijawab. Kemudian yang kedua, kerapiannya ya. Jadi, dibuat rapi ya. Tulis rapi. Kemudian, kelengkapannya, kelengkapan jawabannya ya. Jadi, kalau misalkan, yang ditanya misalkan, buatlah nama senyawa berikut, 2,3 dimethylbutana. Nah, jadi kan, kalau dia butana itu kan, 4 C-nya kan begitu kan. Nah, jadi, H-nya berapa? Nah, nanti kalau misalkan H-nya ada yang kurang, nah itu tentunya, apa namanya, berbeda nilainya dari yang lengkap. Kan begitu, yang dia lengkap jawabannya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya, untuk apa namanya. Untuk penjelasan dari Ustadz mengenai ujian praktek pas kimia kelas 11, ya. Saya rasa ini soalnya sudah jelas ya. Ini dia, soal yang pertama itu, menentukan struktur senyawa, ya. Kemudian soal yang kedua, itu menentukan perubahan entalpi, ya. Melalui energi ikatan, ya. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai KC. Nah, ini KC, nanti yang di, apa namanya, yang dipakai yaitu dalam keadaan steam, steam bank, ya. Jadi, KC itu, dia, apa namanya, kalau misalkan konsentrasi yang dipakai yaitu konsentrasi dalam keadaan setim, setim bank. Di sini, volumenya juga sudah diketahui. Kemudian, mol dalam keadaan setim bank, ada yang diketahui, ya, yaitu mol ZA saja. Mol ZB dan ZAB-nya belum, kan begitu. Nah, itulah yang dicari. Kemudian, yang soal keempat, itu adalah penerapan konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini usah rasa soalnya sudah jelas, ya. Kalau untuk soal nomor dua, itu nanti dibuat dulu, apanya, strukturnya. Apa namanya itu? Dibuat strukturnya. Nah, C4H8 dia gimana, strukturnya, HBR, HBR, dah ada, ya, ini, ya. C4H9BR, nah, itu dibuat strukturnya dulu, kan, begitu, kan. Nanti, setelah dapat itu, barulah kita masukkan rumusnya, kan, begitu, kan. Nah, oke, ini sudah pernah kita pelajari, kan, begitu, kan. Nah, jadi, ini empat soal ini, ya, itu dikerjakan. Tuliskan namanya, kelas, mata pelajaran, dikumpulkan ke WA yang nanti, WA Ustadz, yang nanti dibagikan ke grup, ya. Paling lama, jam 6 sore pada hari ini, ya. Oke, untuk kisih-kisihnya, untuk kisih-kisihnya, untuk kisih-kisih ujian, apa namanya? Ini ujian, ujian tulis, ujian tulis pas kimia kelas 11, itu, pertama, nanti dipelajari hidrokarbon, ya. Kemudian, hidrokarbon, termokimia, ya, termokimia, kemudian, kestimbangan kimia, dan laju reaksi, ya. Dan laju reaksi. Nah, itu aja, untuk, apa namanya, kisih-kisihnya, ya, yang akan dipelajari, yang akan masuk ke dalam ujian tulis pas kimia kelas 11. Oke, ini untuk soalnya, udah bisa dikerjakan, langsung dikerjakan, ya. Nah, mungkin itu saja, untuk penjelasan dari Ustadz, kumpulkan paling lama, pukul 6 sore pada hari ini. Oke, ya, paham, ya. Anak didik kami kelas 11, paham, ya. Nah, ini nanti, apa? Soalnya, bisa dilihat soalnya, kan? Oh, iya, nanti, dikirim lagi ke grup, ya, soalnya, ya. Oke, lah, ya. Mungkin itu saja, untuk materi kita, untuk ujian praktek pas kimia kelas 11. Ya. Demikianlah, yang dapat Ustadz sampaikan, ya. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, atas segala perhatian. Ustadz usapkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.